Intro Sabtu 1 November 2014 Umpad kembali menggelar turnamen 4 catur main bertiga bergantian atau lebih dikenal dengan Ucah Main Tian Nasional 2014 yang digelar di Aulagra Sanusi Harjadinata Kampus Iwakusuma Sumantri 4 Jalan Dipati Kur No. 35 Bandung Kejuaraan Ucah Main Tian 2014 ini memparebutkan uang tunai dengan total 57 juta rupiah untuk 20 pemenang Hadiah diberikan kepada peserta yang berhasil meraih peringkat 1 sampai peringkat 15 dan sisanya kategori favorit mahasiswa Sebanyak 114 tim atau 57 pasang yang berasal dari berbagai daerah dan provinsi di Indonesia ikut meramaikan turnamen tahunan yang telah memasuki tahun keempat Tidak hanya peserta umum dan mahasiswa Turnamen Ucah Main Tian 2014 juga diikuti 2 Grandmaster, 7 Master Internasional, Master Fight, dan puluhan Master Nasional lainnya Ya kalau sendiri sih baru pertama kali ikutin ini Sementara ini udah keempat kali Ya sangat menarik lah baru pertama kali Kesulitan-kesulitan juga yang paling kan? Ya kesulitan bertigaan karena kotaknya beda-beda Cara pemikirannya beda-beda Rencananya juga beda-beda jadi ya menarik aja jadi rame Ya mungkin juga konsentrasinya juga pasti agak berkurang karena kan berdiri biasanya duduk konsentrasi penuh Sementara lari-lari ya kayak biasa Ya mungkin ya lebih catur cepat lebih menarik sih sebenarnya Makanya jadi dibikin catur cepat supaya menarik Ditontonnya lebih enak lah karena cepat kan Sementara itu Wakil Ketua Umum PB Percasi Pusat Rusdita Her yang hadir ikut menyaksikan turnamen ini mengapresiasi positif turnamen Ucah Main Tian dan mendukung penuh turnamen ini Ini sangat menarik dan unik ya Karena pertandingannya itu bukan hanya dilakukan pemikirannya oleh seseorang akan tetapi oleh tim yang terdiri tiga orang Kita mengapresiasi PB Percasi pada dasarnya mengapresiasi ide itu dan dilaksanakan dengan sangat baik oleh UNPAD Sekarang masalahnya adalah catur ini kan belum meluas di tengah-tengah masyarakat Kami ada rencana, saya sendiri ada rencana pada waktu rapat pelenuh PB Percasi nanti saya akan usulkan agar ini merupakan bagian dari program Percasi untuk event-event baik lokal maupun nasional dan barangkali ide seperti ini bisa dijadikan ajang bahwa sistem catur seperti ini yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan Profesor Ganjar ini bisa kita kedepankan di dunia internasional di FIDE umpamanya kita rapatkan kita usulkan agar ini juga dijadikan pertandingan di ajang internasional karena ini sangat menarik dan rasional logik bahwa inilah tim yang sesungguhnya Setelah melalui tujuh babak pertandingan akhirnya tim Cimahi A berhasil menjadi juara pertama dalam Turnamen Uca Main Tian Nasional 2014 Tim Cimahi A berhasil mendapatkan poin tertinggi dengan poin skor sebesar 6,5 Ada pun untuk juara kedua berhasil diraih oleh tim Frances Jabar serta juara ketiga berhasil diraih oleh tim Kota Bekasi B Hadiah pun secara resmi diberikan oleh Rektor Umpad Profesor Ganjar Kurnia Sementara kategori favorit mahasiswa tim favorit Umpad berhasil menjadi juara pertama tim ITS berhasil menjadi juara kedua dan tim UPA berhasil menjadi juara ketiga Purnomo Sidik melaporkan